musik 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 jadi kita kalo misalnya nyanyi di sebuah negara kita harus patuhi peraturan negara ini lu yang gak gini cari yang cakep lah man siapa ini ya siapa 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 oh ini tante saya halo halo semuanya halo halo siapa mau siapa dari indonesia rosa 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 apa raffi apa siapa ini gak apa ini gak apa halo kamu kok makin easy makin ganteng dokter botoksnya dimana permisi 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 hei kamu cantik sekali kamu kalo liat kamu tuh kayaknya mirip banget sayang bikin li ini kacau pasti nuha thank you ini nuha itu yang bikin lagu jika pake bahasa arab eh tamni eh andin sama suaminya kalau dada jauh itu lewat kalau jauh jadi luar negeri конечно ga dis Trading ya oh apakah yang dapat bunga ya Allah masya Allah thankyou iya siapa ya siapa rosa 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 cari mak dele ar HC aku 아파 ini buat gua jangan lo bau pulang rosa 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 raha rosa 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 r dabei Yaudah Mayang sama Oca, join, join, bikin kalimat dari kata persahabat, tentang persahabatan, kita kan dari dua negara ini, dua negara, biasanya sih kacau, saya tahu dia. Raffi, bisa gak Raffi? Bikin kalimat dari persahabatan, kitutah. Nau, 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 nau. Kepuk tangan dulu dong. Saya sama Raffi tuh bertemu di tempat dan waktu yang salah, sebenarnya. Tapi ya, apa B? Ini kalimat. Tentang persahabatan. Terus, persahabatan, apakah, nih, adakah sahabat yang tulus, apakah sahabat itu bisa menjadi cinta? Disuruh bikin satu kalimat. Susah. Bilang aja susah jadinya, Kak. Iya, iya, iya. Jadi apa ya, lupa gue. Sahabat, adakah persahabatan yang tulus? Akan menjadi cinta. Akan menjadi cinta. Adakah persahabatan akan menjadi cinta, gitu banyak, oke? Ada. Oke, sekarang dari Malaysia. Nanti, 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 eh, lokasinya. Siapa? Dimantang siapa? Dimantang siapa? Nanti, 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 nanti. Kalimat dulu, kalimat. Jadi ada satu kalimat dari Indonesia, satu kalimat dari Malaysia. Siti. Siti. Oke, Siti. Siti juga kalau deket-deket gini mirip yang aku. Apa kabar? Coba kamu bikin. Tadi kan si Rafi bilang, adakah persahabatan bisa menjadi cinta? Persahabatan juga bisa menjadi satu ikatan yang setia. Ingat-ingat ya, ingat-ingat ya. Jadi ini pelajaran, pelajaran. Sekarang kalian sedang berada di Sekolah Musik Meli Guslong. Jadi saya ingin semua yang hadir di sini pulang ke rumah bisa bikin lagu. Tadi apa? Persahabatan bisa menjadi cinta, terus? Persahabatan? Setia, ikatkan setia. Persahabatan apa? Persahabatan bisa juga menjadi setia. Oh, ikatan yang setia. Persahabatan bisakah menjadi ikatan yang setia? Persahabatan bisakah menjadi cinta? Nah, sekarang. Oh iya, iya. Di rumahnya menit, ikat? Iya. Kita udah pernah ketemu. Maaf, kembaran saya, saya belakangin sebentar. Cakap apa saja. Bahwa apa yang kita ucapkan itu bisa menjadi notasi. Mau pakai mikrofon dari emas mungkin? Tapi nggak ada. Belum-belum. Kayaknya. Saya punya lain. Lain saya. Walaupun terpisah dunia, benua, cinta tetap setia. Ada yang menulis nggak sih? Ada yang nyatet nggak? Ada yang nyatet nggak? Mas Anto, tolong. Mas Anto, tolong. Tetetet. Tetetet. Lagi-lagi. Walaupun terpisah benua, cinta saya tetap setia. Mary, tolong debat ke Mary Walaupun terpisah dunia La 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 Udah, dimana tuh notnya Na 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 Tapi kata-katanya mana ada nyata nggak? Nah, lo nyetek gak? Gue gak nyetek, pulang aja Gue kebaca, gue plus 2 gue Nah, 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 nah Tapi itu kata-katanya bagus loh, ditambahin aja Maaf ya, kita kan sampai nyempat Ada? Ada? Oke? Oke Saya naik lagi ke panggung Supaya semua cowok-cowok ganteng yang ada di belakang sana yang tiketnya murah bisa lihat Yang punya isyaknya saya Kenapa kamu bagikan ini? Kenapa dibagikan ini? Kenapa dibagikan ini? Kenapa dibagikan ini? Kenapa dibagikan ini? Gak kebaca Persahabatan bisakah menjadi cinta? Persahabatan bisakah menjadi ikatan yang nyata? Satu lagi, Syai Walaupun terpisah benua Walaupun terpisah benua Cinta tetap setia Cinta tetap setia Nih Nih Coba nadanya di X Nih Ntar dulu gue kan bukan Allah Walaupun tercipta dan uang Cinta tetap setia Pesahabat yang bisa kan Menjadi cinta Pesahabat yang bisa kan Menjadi ikatan yang nyata Segitu dulu, kalau tambah satu baik lagi bayar Ya kan? Bener kan? Bener kan saya buktikan kan? Semua manusia yang menciptakan Allah SWT ada harmoni di kepalanya Tinggal bagaimana kita pintar menangkapnya Orang saya pernah bikin lagu Tahan lagi Itu gara-gara anak saya lagi main mobil-mobilan Ya, setia Tip-tipadan Tip-tipadan Aku bilang, misalkan tuh rekam-rekam-rekam Titi-titi Titi-titi Jadi lagu Jadi duit Tadi apalah kak? Apalin ya Coba Coba Walaupun terpisah benua Cinta tetap setia Persahabatan bisakah Menjadi cinta Persahabatan bisakah Menjadi Menjadi Katan yang nyata Lagu yang saya cintakan Spesial cinta saya untuk Malaysia dan Indonesia Ini handphone saya Eh, ini handphone siapa? Gue punya kebiasaan Gak pernah ngembalikan Pone Gue pernah Maaf ya Jadi hak milik Punya kamu emang Punya kamu Gak gue apa? Ini kok gak habis-habis sih Konsernya masih banyak ya Oke Seperti yang tadi saya bilang Oke Saya mau mengucapkan dulu Terima kasih untuk Seseorang Dua orang sebenarnya Yang susah banget Kalau disuruh nonton ibunya Anak saya Anakku lelaki Ud Dan pria bernama Ud Bersama teman-temannya Anak saya juga suka nani BBB waktu itu Bukan-bukan BBB si Raffi Bukan Kalau BBB Raffi itu Playback Kalau ini live Cuma dua orang Karena dapet dua orang Itu kayak Tarafima Atau Playback Dapet dua orang Jadi saya gak lanjutin Lanjutin lagi Terus bikin audisi lagi Dan saya Berencana Untuk membuat BBB Junior Nantilah pokoknya Lagu ini Yang tadinya Menjadi BBB Ini anak dua ini Terus Tanpa sepengetahuan saya Pacaran Putus juga Tanpa sepengetahuan saya Karena saya harus membuat lagu Untuk tokoh Yang real Biasanya kan Fiktif ya Fiktif Benar gak? Fiktif Ini tokohnya real Dan ini tokoh yang Apa namanya Ya Mantan Presiden Republik Indonesia Saya bingung waktu itu Kenapa saya yang dipilih ya Pak Manoj Gak tahu Bapak pengennya Meli Boleh gak ketemu dulu? Gak bisa Gak ada waktu Jadi saya browsing Tentang beliau Di Google Saya mencoba mencari tahu Bagaimana cara Menyatakan cinta Seseorang Seperti beliau Yang mendengarkan musiknya Seperti apa Yang pendidikannya Seperti apa Kan gak mungkin Eh lo gue suka lo Gak mungkin kan Dia ngomong gitu Jadi saya harus Menata Kalimat demi kalimat Dalam lirik Yang Ketika Visual Atau filmnya itu Ditayangkan Cocok Sesuai dengan wajah beliau Dan karakter beliau Gak mudah Karena tiba-tiba Dia Siang-siang Saya lagi macet Di Pondok Indah Ada revisi Bapak telpon Tolong revisi Ini-ini Saya tunggu Lima menit Gimana ya Caranya revisi Lima menit Tapi itu tadi Saya selalu Memang terbiasa Under Pressure gitu Kalau misalnya Diburu-buru Itu malah Ada Ilham Ada sesuatu Yang tiba-tiba Datang aja Dan menurut saya Itu bukan Buatan saya Kalau tidak ada Izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ya gak Gak dapet Semua itu Ilham itu Datangnya dari beliau Dari Allah subhanahu wa ta'ala Maksudnya Dan saya bersyukur Allah tidak pernah cuti Memberikan ilham Kepada saya Jadi ini adalah lagu yang tersulit Dan yang terfavorit Yang pernah saya ciptakan Untuk kalian semua Cinta sejati Ini baju Proper gak Masih kegedean kan Hilang aja gue mau ngomong Turun 31 kilo Ini kegedean Ini juga gak Terlalu kepas Tapi apa Tapi karena saya percaya Sama penjahitnya Saya percaya Sama Rinaldi Ayurnadi Mereka tidak mungkin Membuat namanya buruk Begitupun dengan komposer Kadang ada yang Ah lagunya gak enak Gitu Ah lagunya udah Laule Ah lagunya udah Lagunya udah Gak musim Tapi kalian harus tahu Bahwa Sejarah itu Tidak bisa dihapus Dan sebuah lagu Yang tercipta Baik Harus teruji Kurang lebih 15 tahun Populer sekarang Belum tentu 15 tahun Kemudian Populer Atau dinikmati oleh Orang yang Waktu Lagu itu Belum Eh waktu itu Populer Dia belum lahir Dan itu terjadi Kepada Lagu-lagu Era 90-an Saya gak tahu Sebetulnya kita Sebagai seniman Kita harus meresearch Kenapa itu terjadi Apa karena Melodi dan liriknya Organik Tidak dibuat-buat Tidak ada Medsos Sehingga lagu Bagus Tidak kalah Dengan giveaway Kalau sekarang Lagu bagus Kalah sama giveaway Kalah sama gini Kalah sama apa Nah Yang saya ingin Perjuangkan Karena saya Berada di dua tempat Saya sebagai Pencipta lagu Tapi saya juga Sebagai penyanyi Kadang-kadang Saya kalau berdiri Di sini Saya suka mikir Waktu saya Nyanyiin lagu-lagu ini Penciptanya Lagi apa Di rumah Apa dia Kena uang Apa dia Kesulitan Lalu apakah Pemerintah Peduli Pada komposer-komposer Yang Penghasilannya Pasti Dipotong oleh pajak Saya juga Sebagai komposer Saya menerima Performing raja Mechanical royalty Performing raja Saya dapat Royalty dari mana-mana Tapi Jika komposer itu Cuma punya lagu satu Berbeda loh Dengan di luar negeri Nika Kosta Tau kan Nika Kosta kan Everyone Can't See Itu hidupnya Sampai sekarang Makmur Cuman Satu lagu Di kita Di Asia Khususnya Indonesia Dan Malaysia Kenapa saya Bilang Indonesia Dan Malaysia Karena kita Mempunyai Kesamaan Tentang hak karya cipta Belum sampai segitunya Masih banyak Ahli waris Ahli waris Yang tidak Mendapatkan Tempat yang baik Bahkan mungkin Anak-anak sekarang Gak tahu Siapa dia Jadi Saya Mempunyai cita-cita Saya mempunyai niatan Sebelum Saya meninggalkan Dunia ini Saya mau Membedulkan hak karya cipta Bukan untuk siapa-siapa Tapi untuk semua ahli warisnya Komposer Kebetulan Saya penyanyi Kebetulan Jadi mungkin teman-teman saya Di sini yang Penyanyi doang ya Yang penyanyi aja Harus ingat Ketika kalian Satu bulan Dapat 30 job Menciptanya dapat apa Kadang-kadang Sistemnya belum betul Dan lain sebagainya Dan kalau saya Pertama kali saya Menginjakkan kaki Di Negeri ini Yang saya cari adalah Senimannya Saya sangat Respek sama dia Karena beliau Menurut saya adalah Magma Kesenian Malaysia Waktu kemarin Covid Ada teman komposer saya Yang pinjam duit Sama saya 50 ribu rupiah Itu menurut saya Keterlaluan Kalau saja kita Menghargai Kalau saja kita Sistemnya bagus Maka ini tidak akan terjadi Di sini ada Perwakilan keluarganya Dari peranggul Dimantang Nggak ada Ada Nggak ada Kok besok Ya pokoknya gitu Saya pengen Adik-adik semua Juga tahu Peramli Begitupun dengan Indonesia Harus tahu Bing selamat Harus tahu Sumanjaya Itu semua adalah Magma Kesenian Kalau tidak ada beliau Tidak ada Udah Emang kamu pikir Wizard dan lain sebagainya Itu nyontek The Beatles Nggak ada Original itu Hanya milik Allah SWT Jadi menurut saya Semua itu Yang rancak Yang apa Yang apa itu Menurut saya DNA nya adalah Dari lagu-lagu Peramli Tepuk tangan yang meriah Untuk Peramli Ya sekarang Tadi udah nangis-nangis Karena biasanya Kalau seniman itu Punya dua kepribadian Habis nangis Rancak Habis nangis Rancak Ya Kita joget lagi Oke Ini masih dari lagu beliau Lagi pada film Indonesia lagi Dengan film ini Dan Alhamdulillah Fenomenal Sampai sekarang Dia lumayan lah ya Habis nangis 30 lagu Begini Alhamdulillah Nggak lip-sync loh Oke Sekarang Sekarang Saya membawakan Sebuah lagu Ini dari debut Karir saya Di industri musik Indonesia Sayang Tidak bisa saya Angkut kesini Semuanya Karena Iman mana ya Iman keluar ya Ada honornya kurang Eh ada deh Imannya disitu Terpulang lagi Gak man Bucanda man Bucanda Oke Eh saya mau saya Hai dulu Mirsya Temen-temen Di itu Di Fiona Basri Siapa lagi ya Elva Siapa lagi Tadengi Bisa liat Pantesan dipake Ema TV-TV ya Dia Di ujung aja Perdengeran loh Suaranya kesini Alemo Tadi Is Pokoknya semua Yang sudah ada disini Thank you so much Maaf Lagunya Pastinya Ini masih banyak Jangan pulang Orang sampai jam 4 subuh Saya sampai tahun 2000 Udah 600 lagu Yang saya ciptakan Itu termasuk Belum termasuk 2021 2022 Tapi Saya lagi bangun Studionya si Ale Nyicil Wah 600 lagu Nyicil Itu penyanyi-penyanyi Yang pula Pake pulau Diteransperan Masih apa Loh Pokoknya mah Rezeki orang Tentang bagas Terus saya Terus saya Baking vokalnya Terus Satu pesawat Terus dia suka Ledek-ledekin saya Habis itu saya diajak Diajak nonton Reza Artamevia Dia curhat pacarnya Dia curhat pacar saya Terus tiba-tiba Kayaknya kita Cocok ya Karena pacar kita Dua-duanya gak bener Dicocok gitu Ya udah kawin aja lah Udah lah Nunggu apa lagi Oke Sebetulnya Saya gak pernah Bawakan lagu ini Tanpa mereka Yang ada Personilnya Cuman saya Mas Anto Dan Mary Kasiman Tapi spesial Untuk masyarakat Indonesia Saya akan membawakan lagu Potoh Sampai jumpa